DPRD Kabupaten Madiun kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka agenda pembacaan pandangan umum fraksi DPRD terhadap nota keuangan Bupati Madiun. Enam fraksi-fraksi DPRD memberikan saran, masukan, dan meminta penjelasan dari eksekutif atas realisasi AWD tahun anggaran 2021. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas nota keuangan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2021 dikelar. Enam fraksi DPRD Kabupaten Madiun mengapresiasi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Namun, sejumlah fraksi pun juga menyoroti tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang mencapai lebih dari Rp298 miliar. Sebanyak enam fraksi DPRD menanyakan terkait tingginya pendapatan asli daerah dan dari mana saja pos-pos pendapatan tersebut. Sedangkan dari segi lebih pembiayaan anggaran atau SILPA DPRD meminta eksekutif dari pos belanja apa saja yang tidak terserap maksimal hingga memunculkan SILPA yang terbilang tinggi. Selain itu, DPRD juga berharap agar perencanaan target PAD selalu dapat ditingkatkan secara maksimal sesuai dengan potensi-potensi yang ada dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Penata usaha aset tetap belum dilaksanakan secara kematik. Hari ini telah menjadi ketemuan secara terus-menerus dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, mohon segera dibentuk tim penata usaha dan pengelolaan aset lintas OPD agar masalah aset dapat segera diselesaikan secara tepat dan benar. FRAKSI BD Perjuangan mau menjelaskan secara remsi apa masalahnya sehingga tidak terserah dengan anggaran tersebut. Dari belanja operasi yang terendah, pencapaian adalah belanja barang dan jasa yang hanya mencapai 80,42 persen dari rencanaan Rp. 490.000. Sedangkan di belanja modal yang terendah, pencapaian adalah belanja modal jalan jaringan dan mitigasi hanya mencapai 62,15 persen. Belanja modal di tahun 2021 masih terlalu kecil yaitu Rp. 223.260.277.58 jen. Jumlah ini masih sekitar 11 persen dari ABBD. Apalagi ABBD yang terserah 82,91 persen dari yang di rencanakan. Terima kasih telah mencapai pencapaian, mohon kejelasan. Satu, apa penyebabnya belanja modal tersebut tidak bisa tetapai 100 persen. Yang kedua, jenis belajar menjalankan apa saja yang tidak bisa direalaskan, mohon kejelasan. Yang kedua, silpa pohon digunakan pada penambaran kebutuhan dasar diantaranya. Yang kedua, penambaran infrastruktur oleh dinasur UPR dalam rangka penambaran 40 persen target infrastruktur. Diketahui rincian silpa diperoleh dari kenaikan pendapatan daerah sebesar 31 persen atau sebesar Rp. 93 miliar. Sedangkan yang sebesar 69 persen atau sebesar Rp. 204 miliar adalah anggaran yang belum bisa dibelanjakan. Yaitu, belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Wakil Bupati Hari Wuryanto mengatakan, Tingginya silpa lantaran serapan yang kurang maksimal dari beberapa pos belanja, salah satu penyebabnya tidak terlepas selama dua tahun pada masa pandemi yang membutuhkan pemikiran yang luar biasa, termasuk fluktuasi, pertumbuhan perekonomian, dan kesehatan. Teman-teman seluruh praksi, memberikan apresiasi, dan menerima dan menerima tanggapan yang luar biasa pada hasil kinerja daripada institusi. Ada beberapa masukan, saran, dan pertanyaan yang harus kita tata. Insya Allah nanti pada tanggal 29 akan kita berikan tanggapan sesuai apa yang diharapkan oleh itu. Karena menyangkut tangka, kita ingin jawabannya di tepat, sesuai. Jadi pada prinsipnya, walaupun inilah, laporan pertanyaan sejak kami dikirimkan oleh itu. Selain itu, saran-saran lain disampaikan terkait hama yang menyerang tanaman padi, melimpahnya hasil panen porang namun harga jauh dari harapan, serta serangan penyakit mulut dan kuku atau PMK yang kian meresahkan para petani dan peternak di Kabupaten Madiun. Tova Pradana, JTV, Madiun